Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini aku mau melukis tentang senja besok kali ini tentang senja oke next lanjut kita sambil melukis kita mau cerita-cerita tentang cerita rakyat judulnya putri malu oke next pada zaman-zaman dulu ada suatu kerajaan ada seorang putri raja yang wajahnya cacat sejak lahir si putri cuma dibesarkan oleh seorang pengasuh yang setia semenjak ia lahir hal tersebut karena si bunda wafat saat melahirkan putri tersebut karena wajahnya yang cacat si putri tidak pernah ingin keluar siang hari dari kamarnya ia selalu ada di dalam kamar menghukum diri jika siang hari ia akan keluar pada malam hari di saat sepi dan tidak ada seorang yang menyaksikannya si putri yang malu si putri yang malu keluar pada siang hari pada akhirnya populer dengan julukan si putri malu dan sekarang ia sudah tumbuh jadi gadis remaja karena sekarang tumbuh dewasa rasa ingin mengetahui dunia luar dunia luar semakin kuat kembali dibandingkan pada saat ia masih kecil masih anak-anak ia juga kangen pada anak-anak gadis yang seumuran dengannya ia ingin punya teman untuk dibawa bermain ia kangen mengenai apa yang berada di dunia luar sana tetapi ia merasa malu karena kekurangan pada dirinya tetapi semua gerak-gerik si putri tidak lepas dari perhatian seorang pengasuh yang setia yang paling mengasihinya dia ibu suri yang murah hati saat si putri sedang bermain di taman istana ibu suri memulatkan tekad untuk menjumpainya sudah pasti si putri malu yang asyik memberikan makanan kelinci di taman istana benar-benar kaget saat ditemui oleh ibu suri yang mendadak telah berada di depannya sekalian berbicara si ibu suri keluarkan satu cermin yang ada dalam satu kantong khusus yang dibawa si putri juga terima cermin cermin itu dan apa yang terlihat dalam cermin itu membuat hatinya semakin bertambah kecewa ia juga membentak ibu suri dengan ucapan yang kata-kata kasar cuma muka cacatnya saja yang kelihatan dalam cermin itu hal tersebut yang membuat hatinya semakin cedera dia menduga si ibu suri cuma membual dengan cermin ajaib itu selanjutnya cermin itu ia lempar dan ia buang ke tanah tidak jauh dari tempat itu ibu suri jadi bingung sekali pada apa yang barusan terjadi kenapa dapat terjadi ini pada si putri malu sebagai anak asuh kecintaannya sejak ia baru lahir kebingungan yang ada pada pikiran ibu suri waktu itu si putri si putri malu bergerak dari taman sekalian membawa cermin ajaib pemberian ibu suri masuk ke dalam kamarnya untuk merenung kalimat ibu suri yang menurut penglihatannya sebagai kalimat itu memang betul muka cecat bukan rintangan untuk apa saja karena yang perlu baik di depan si pembuat adalah hati yang bersih dan selalu jujur dalam mengucap syukur terima apa saja yang menjadi kehendak yang maha pembuat beberapa hari si putri merenung kalimat ibu suri sekalian kadang-kadang menyaksikan muka cacatnya dalam cermin ajaib itu saat hati mulai diliputi ketenangan dan perlahan-lahan muncul kembali di cermin ajaib memperlihatkan muka bersih berkilau dan bersinar hari itu juga dengan rasa optimis si putri malu keluar kamarnya dan sikap ini sudah pasti membuat pelayan dan abdi kerajaan yang berada di istana jadi terkejut si putri juga pada akhirnya diberi sambutan dengan demikian hangatnya dari semua abdi kerajaan dan mulai dan memulai waktu itu si putri malu tidak malu kembali berjumpa dengan siapapun yang ada di dalam istana dan di luar istana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati